Hajar TV Yang pertama adalah sembunyikan dari manusia Jangan sampaikan kepada siapapun dari bangsa manusia Manusia tidak bisa mengampuni manusia Hanya bisa mencaci dan menghidangkan kita Anda Kalau ada pernah keblesan, tutup aib tersebut Jangan ceritakan kepada siapapun Jangan kepada calon suami, jangan tutup Ada seorang datang ke Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah, aku keblesan dalam zina Sucikan aku, Ya Rasulullah Nabi mengatakan Mungkin kamu tidak sampai zina Dialih ke Nabi Mungkin hanya bersentuhan saja Tidak Ya Rasulullah, aku berzina Mungkin kamu hanya mencium saja Tidak Ya Rasulullah, aku melakukan Mungkin di antara dua pahas saja Tidak Ya Rasulullah, aku melakukannya Baru setelah yang keempat Ditegakkan hukum kepadanya Artinya apa? Urusan berzinaan, hendaknya kita tutup Sebab aibnya zina bukan seperti yang lainnya Orang kafir masuk Islam, mu'allaf Cucu masih bisa bangga Ayahku mu'allaf, kakekku mu'allaf Tapi kalau seorang cucu punya kakek berzina Akan nempel aib itu dicidatnya Sampai kapanpun Maka takutlah kepada zina Ada pintu halal Kenapa harus masuk zina? Tapi apapun bentuknya Mungkin ada orang yang pernah keblesan dalam zina Anda bertobat Minta ampun kepada Allah Sarat obat yang pertama urusan zina Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia Kalau Anda pernah bercerita Sudah cukup Untuk dia saja yang tahu Selebihnya jangan Kemudian setelah itu mengadulah di tengah malam Kepada Allah Dengan tetasan air mata Sebab-sebabnya menjadikan Anda terjatuh zina Anda jauhkan semuanya Kalau Anda menyesal dengan sungguh-sungguh Maka kutailah Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah punya dosa Maka yang pernah keblesan dalam zina Jangan dikecil hati Allah mahalwas dengan pengampunannya Dengan catatan Kita memang rindu pengampunan dari Allah Mengadu kepada Allah Sebanyak apapun zina yang pernah dilakukan Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan Maka kutailah Kalau sudah tobat Allah akan ampuni Allah akan ampuni Maka jangan gampang cerita tentang masa lalu yang busuk Masa lalu yang hina Yang lalu biar berlalu Menangis kepada Allah Bisa diampuni Bertanya Apalagi Itu kejadian sudah lama Akan tapi lebih dari itu yang perlu kami ingatkan Yang sudah menikah Seorang wanita Zaman ini kami mendapatkan pengaduan Mengerikan sekali wanita-wanita Gara-gara ada WA Grup teman SMA Mulai tergoda Keluar dari kesetiaan kepada suaminya Ini banyak Ada yang terjadi Jadi anak Ibu-ibu sudah umur 55 Ada ibu-ibu umur 60 tahun Subhanallah Dihindakan oleh hawa nafsunya Gara-gara grup WA Grup Rioni SMA zaman dahulu Sehingga terkenang dengan Tak tuanya sudah menjadi duda dia Tak tuanya ada WA dan sebagainya Sudah tua Sampai anaknya kebingungan Mengurusi ibunya Tak tuanya Lebih senang lari dan melakukan kehinaan Zina Hati-hati Bahkan punya suami Karena dia wanita direndahkan Akan tapi takutlah kepada Allah Jaga Kalau punya grup WA Hati-hati Jika ada yang mengajak masuk neraka Jangan mau Urusan syahwat itu ya Jangan sampai masuk kepada Pintu zina Jangan dekat di zina Na'udzubillah Kadang belum tentu Orang tersebut lebih bagus Akan tapi setan yang menjadikan bagus Mungkin suaminya lebih Segala-galanya Cuma gara-gara seorang perempuan Tidak pernah menjaga matanya Sehingga dia akan tergoda Lalu melakukan keharaman Dengan laki-laki lain Yang mungkin lebih rendah Dari segala-galanya Akhlaknya Kegantengannya Dan segalanya Karena pasetan yang menghiasinya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton